Tanaman daun dewa Ada banyak manfaat daun dewa, sebelum kita ulas apa saja manfaatnya, ada baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu. Namalan tanaman dewa sendiri yaitu Ginura di Faricata dan masuk ke dalam keluarga Compo Sitae. Tanaman ini biasanya dapat tumbuh pada ketinggian 200 hingga 800 mdpl. Tanaman dewa memiliki nama yang berbeda-beda pada beberapa daerah, misal Ngokilo, Sambung Nyawa, Masyarakat Jawa, Daun Dewa, Jawa Tengah, Sanki Chao, China. Kandungan senyawa daun dewa Manfaat daun dewa tentu saja tidak terlepas dari kandungan senyawa di dalamnya. Berikut ini beberapa kandungan senyawa di dalam tanaman daun dewa, saponin, minyak, astiri, flavonoid, tanin, vanilat, polifenol, asam, klorogenata, sampe, kumarata, sampe, hidroksiben, zoate, alkaloid, triterpenoid, sterol, vitamin K. Berikut ini beberapa gambar daun dewa. Manfaat daun dewa Biasanya daun dewa ini bisa dipanen setelah memasuki usian 6-8 bulan. Nah, sekarang mari kita kupas apa saja manfaat daun dewa untuk kesehatan dan kecantikan. Berikut ini beberapa manfaat daun dewa untuk kesehatan dan kecantikan yang berhasil manfaat daunan rangkum untuk Anda. 1. Mengobati Stroke Manfaat daun dewa yang pertama adalah untuk mengobati stroke. Stroke sendiri terjadi karena terjadinya penyumbatan darah arteri di otak yang seharusnya bertugas untuk mengalirkan darah ke otak. Anda bisa menggunakan daun dewa untuk mengobati stroke. Caranya yaitu, pertama sediakan daun dewa secukupnya, tambahkan biji ginko dan madu secukupnya lalu tumbuk. Peras dan ambil sarinya. Minum sarinya tersebut. Atau Anda juga bisa memasukkan hasil tumbukan umbi dan biji ginko tersebut ke dalam kapsul, lalu mengkonsumsinya secara rutin selama 1 hingga 2 bulan. Bisa juga dengan minum ramuan dari hasil rebusan bagian daun tanaman ini secara teratur sebanyak 2 kali sehari. 2. Mengobati Rematik Selain dapat mengobati stroke, manfaat daun dewa yang luar biasa selanjutnya adalah untuk mengobati rematik. Penyakit nyeri pada persendian ini banyak dialami oleh mereka yang sudah menginjauh usia di atas 50 tahun. Untuk pengobatan gangguan ini dapat dilakukan dengan rutin mengkonsumsi ramuan yang berasal dari rebusan bagian daun tanaman daun dewa. Atau bisa juga rebusan daun tanaman ini yang dicampur dengan jahe merah, serta akar sawi langit. 3. Mengobati Diabetes Anda menderia Diabetes Sebamkin hari penderita Diabetes semakin banyak, mengingat pola makan dan pola hidup masyarakat semakin tidak sehat serta cenderung serba instant. Parahnya lagi, penyakit kencing manis ini bisa dirurunkan. Nah, sifat hipoglikemin yang ada dalam daun dewa, terbukti mampu membantu menurunkan kadar gula tersebut. Caranya adalah dengan mengkonsumsi ramuan yang berasal dari rebusan daun tanaman daun dewa minimal 1 kali dalam sehari. 4. Mengobati Sakit Jantung Manfaat daun dewa selanjutnya adalah untuk mengobati penyakit jantung. Sebagai mana yang kita ketahui, penyakit jantung merupakan pembunuh nomor satu di dunia. Penyakit jantung sendiri disebabkan oleh terhentinya aliran darah ke jantung meskipun hanya sesaat. Faktor penyebabnya bisa karena pecandu rokok, alkohol, obesitas, kurang istirahat, maupun kurang gerak, olahraga. Salah satu cara alami untuk menurunkan resiko penyakit ini adalah dengan rutin mengkonsumsi ramuan umbi daun dewa yang telah ditumbuk dan diseduh dengan air setiap sore hari. 5. Mengobati Hipertensi Penyakit darah tinggi atau hipertensi juga dapat diobati dengan ramuan daun dewa. Daun dewa memiliki kandungan sifat hipotasif, yaitu dapat menurunkan tekanan darah. Caranya adalah dengan minum hasil rebusan beberapa lembar daun tanaman daun dewa sebanyak dua kali sehari setelah makan. Atau bisa juga digunakan sebagai lalapan. 6. Mengobati Kanker Daun dewa juga bermanfaat untuk mengobati penyakit kanker. Caranya yaitu dengan rutin mengkonsumsi ramuan atau hasil rebusan daun tanaman dewa yang dicampur dengan temu putih serta jombang. 7. Mengobati Perdarahan atau Pembengkakan Payudara Rasa nyeri atau linu di payudara juga bisa diatasi dengan menggunakan herbal daun dewa. Biasanya rasa nyeri pada payudara dapat disebabkan oleh pubertas, menstruasi, kehamilan, menyusui, menopause, maupun karena pemakaian alat kontrasepsi. Cara pengobatannya cukup sederhana, yaitu dengan mengkonsumsi air rebusan daun tanaman daun dewa sebanyak mezoglas sehari sekali. 8. Mengobati Luka Jika Anda mengalami luka apakah itu luka bakar atau luka karena gorsan, Anda bisa memanfaatkan daun dewa untuk mengatasinya. Caranya yaitu tumbuk daun dewa secukupnya, tambah juga gula merah sehingga bentuk tumbukan kedua bahan tersebut membentuk salep. Nah, Anda bisa menggunakan salep tersebut untuk luka yang Anda alami, kemudian tutup dengan kain yang bersih. Selain itu, hasil dari tanaman ini juga dapat mengobati luka memar. Caranya adalah dengan cara menerapkan hasil tumbukan beberapa lembar daun tanaman daun dewa yang dicampur dengan beberapa lembar daun jarak pada luka memar. 9. Mengobati Gigitan Binatang Buas Jika Anda digigit oleh hewan buas, segera aplikasikan herbal yang satu ini. Caranya yaitu ambillah beberapa umbi daun dewa, lalu tumbuk dan terpkan pada luka bekas gigitan. Jangan lupa untuk menggunakan perban. 10. Mengobati Kutil Kutil? Siapa takut? Anda bisa mengatasi kutil yang cukup mengganggu penampilan ini dengan menggunakan herbal daun dewa. Caranya yaitu tumbuk beberapa lembar daun dari tanaman daun dewa lalu ditempalkan pada kutil dengan bantuan plester. Atau bisa juga dengan memotong-motong beberapa lebar bagian daun tanaman tersebut lalu ditempelkan pada kutil dengan plester sebagai perekatnya. 11. Mengobati Ganglion Daun dewa juga bermanfaat untuk mengobati ganglion. Ganglion sendiri merupakan sejenis kista yang biasanya muncul pada tangan atau kaki. Cara mengobati ganglion secara alami adalah dengan rutin mengkonsumsi daun dewa setiap harinya. Misalnya saja dipakai untuk lalapan. 12. Mengobati Batuk dan Muntah Darah Batuk dan Muntah Darah juga bisa diatasi dengan menggunakan daun dewa. Caranya yaitu dengan meminum hasil rebusan daun dewa sebanyak 3 kali sehari, secara rutin masing-masing mezo gelas. Hal ini juga bisa menghentikan perdarahan pada kehamilan. 13. Mengobati Kejang Pada Anak Saat anak Anda mengalami kejang, biasanya terjadi pada saat anak mengalami demam panas tinggi, Anda jangan panik, gunakan daun dewa untuk meredamnya, caranya yaitu tumbuk batang daun dewa, lalu campurkan sedikit arah dan minumkan pada si anak. 14. Mengobati Demam Berdarah Manfaat daun dewa selanjutnya adalah untuk mengobati demam berdarah. Penyakit yang ditulaskan oleh nyamuk Aedes aegypti ini disebabkan oleh virus denggi. Nah, Anda bisa memanfaatkan daun dewa untuk mengobatinya. Caranya minumlah ramuan hasil rebusan bagian daun tanaman daun dewa sebanyak 2 kali sehari secara teratur. 15. Mengobati Keselo Selain dapat digunakan untuk mengobati luka bakar dan gorsan, daun dewa juga bermanfaat untuk mengobati keselo. Untuk membantu mengurangi rasa sakit dan nyeri Anda bisa meminum hasil rebusan bagian daun tanaman daun dewa yang dicampur dengan temu hitam dan temu lawak sebanyak 2 kali sehari. 16. Mengobati Wasir Manfaat daun dewa selanjutnya adalah untuk mengobati wasir atau ambeian. Caranya yaitu rebus daun dewa ditambah daging tanaman lidah buaya dan sedikit madu. Namun apabila wasir telah parah, ambil beberapa lembar daun tanaman daun dewa, lalu remas untuk mengeluarkan getahnya, dan masukkan ke dalam anus. 17. Mengatasi Gangguan Heid Khusus untuk wanita yang sering mengalami gangguan saat heid, cobalah untuk memanfaatkan tanaman daun dewa untuk mengatasinya. Caranya yaitu dengan meminum hasil rebusan maupun hasil tumbukan bagian daun tanaman herbal ini dengan campuran sedikit tarak yang sudah dipanaskan. 18. Menghilangkan Flek Hitam Pada Wajah Daun dewa juga bermanfaat untuk menghilangkan flek hitam pada wajah. Caranya yaitu remas daun tanaman daun dewa lalu ambil getahnya untuk dioleskan pada bagian yang terkena flek. 19. Mengobati dan Mencegahkan Kerpayudara Selain dapat membantu mengurangi pembengkakan pada payudara, daun dewa juga bermanfaat untuk mengobati serta mencegahkan kerpayudara. Caranya yaitu sediakan 3-4 lembar daun dewa, cuci bersih 10 gram sambil otok kering 10 gram keladi tikus kering 20 gram kunir putih kering 5 gelas air, 1 liter. Caranya yaitu konsumsi daun dewa segar sebagai lalapan. Rebus bahan lain dan air hingga tersari menjadi 3 gelas air. Minum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas. Minum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. 20. Menjaga kesehatan jantung Daun dewa juga berkhasiat untuk menjaga kesehatan jantung secara alami. Sediakan 10 gram umbi atau buah daun dewa segar, cuci bersih 1-2 gelas air, 100 ml. Caranya, tumbuk bahan hingga halus, tambahkan air. Aduk rata. Saring ampas umbi, minum ramuan setiap sore 21. Mengatasi jerawat Selain dapat menghilangkan flek hitam di wajah, daun dewa juga bermanfaat untuk mengatasi jerawat yang membandel. Sediakan, daun dewa secukupnya B. Cara membuat lumatkan daun dewa hingga halus. Tempelkan ramuan pada bagian jerawat, lalu tutup dengan pelester. 22. Meningkatkan imunitas Manfaat daun dewa selanjutnya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita secara alami. Hal ini diduga karena adanya kandungan saponin dan tanin di dalamnya. Selain sebagai pendongkrak respon imun, menurut Mary Clarkie dari Department of Human Nutrition, Kansas State University, saponin yang terdapat dalam sayur dan buah berperan untuk menghambat atau membunuh sel kanker. Begitu juga dengan saponin dalam daun dewa. Hebatnya lagi, saponin dapat membunuh sel kanker tanpa membahayakan sel normal tubuh. Manfaat daun dewa yang lainnya, berikut ini beberapa manfaat daun dewa yang lainnya, membantu menyembuhkan penyakit TBC menghambat pertumbuhan kista pada rahim wanita mengobati pendarahan pasca melahirkan normal mengobati tulang patah obat pembersih racun dalam tubuh. Sebagai obat pencegah kanker membantu meluruhkan urina melancarkan sirkulasi darah. Obat menurunkan tekanan darah tinggi, hipertensi. Obat perdara sanyeri. Obat anti-radang obat meluruhkan kencing. Obat penurun panas. Infeksi kerongkongan, anti-inflamasi, anti-radang, sebagai anti-koagulan, mencairkan bekuan darah akibat pembengkakan. Empat mahasiswi Universitas Gajah Mada, UGM, Yogyakarta pernah mengadakan penelitian pada tahun 2003. Hasilnya, ekstra daun dewa terbukti dapat menghambat pertumbuhan tumor dan sel kanker. Idealnya daun dewa untuk kesehatan, untuk menjaga kesehatan di lalap mentah 3 lembar hari. Untuk mengobati penyakit di lalap mentah 7 lembar hari, bila dimasak cukup 11 lembar daun dewa setiap hari. Cara pemanfaatannya, antara lain, daunnya ditumbuk, diperas lalu airnya diminum untuk sakit panas dan kejang pada anak. Daun dewa dengan berat sekitar 15 gram, rebus dengan 3 gelas air sampai tersisa separohnya. Setelah dingin, dibagi untuk 3 kali minum, yaitu pagi, siang dan sore, masing-masing 1-2 gelas, untuk perdarahan pada perempuan, batuk muntah darah, dan payudara bengkak, kolesterol tinggi, hipertensi, mencegah tumor, mengobati kencing manis. Untuk pengobatan luar, daun segar atau umbi segar digiling halus lalu tempelkan ke bagian tubuh yang sakit, seperti pembengkakan payudara, memar, bengkak akibat tulang patah, wasir, digigit hewan berbisa, luka bakar, tersiram air panas, luka berdarah, bisul, koreng, radang kulit bernanah, borok di kaki, cantengan dan kutil. Bagaimana? Sangat luar biasa sekali bukan? Sangat disayangkan kalau tanaman yang memiliki segitu banyak manfaat tidak kita gunakan secara maksimal. Itulah beberapa manfaat daun dewa yang harus Anda ketahui, semoga bermanfaat untuk pembaca semuanya. Terima kasih telah menonton!